Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan satu hobi dimanapun saja berada semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat-sehat saja dan semoga dimurahkan rizkinya oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin oke rekan-rekan satu hobi dimanapun saja berada pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cara membuat atau meracik pakan alternatif dari dedaunan seperti biasa teman-teman ya kita akan membuat atau meracik pakan tambahan untuk ayam oke disini saya sudah berada di depan daun yang dianggap atau mungkin banyak yang mengepilihkannya ya teman-teman nah teman-teman dan ini dinamakan daun bandotan atau daun merdeka kalau di daerah saya ini dinamakan daun rempung gunung oke rekan-rekan untuk manfaat dari daun ini sangat banyak sekali manfaatnya ya teman-teman bagi manusia nah untuk itu kita akan meng-setting atau mengaplikasikan daun ini dengan cara membuat pakan tambahan untuk ayam kita teman-teman oke untuk tidak memperpanjang videonya kita lanjut saja oke teman-teman ya dan ini ya yang dinamakan daun bandotan atau daun merdeka teman-teman kalau di daerah saya namanya daun rempung gunung mari kita petik daunnya ya teman-teman setelah kita mengambil daun ini maka nanti kita juga akan mencampurkan dengan daun lainnya oke teman-teman ya dan disini oke teman-teman ini ya ginseng sayurnya ya nanti ini kita ambil untuk kita campurkan buat pakan tambahan untuk ternakan kita ya teman-teman dan ini pemiliknya ya ini pemiliknya kita minta nanti kita minta daunnya ini ya sama anaknya juga banyak ini anak ginsengnya ya ini nanti kita ambil ya kita tanam di rumah teman-teman ya oke teman-teman kita ambil ini dulu ya karena tadi sudah kita diizinkan sama pemiliknya ya untuk ngambil daun ginsengnya ya ini buat kita campur nanti sama pakan tambahan untuk ayam teman-teman oke teman-teman satu hobi dimanapun saja berada dan ini ya sudah siap tiga daun yang sudah kita bersihkan ya kita sudah cuci dan ini daun ginsengnya ya teman-teman oke ini ginsengnya dan ini daun murbe oke lalu ini daun kapalannya ya teman-teman nah oke teman-teman sekarang kita lanjut saja untuk memotong ketiga daun ini kecil-kecil ya teman-temannya agar lebih mudah dimakan sama ayam kita teman-teman oke kita lanjut saja ke proses memotong daun ini oke teman-teman ya sekarang kita potong kecil-kecil daun bandotan atau daun kapalannya ya teman-teman daun bandotan atau daun merdekanya sudah kita potong kecil-kecil ya teman-teman dan juga daun murbe sudah kita potong kecil-kecil sekarang tinggal ginsengnya ya sekarang tinggal daun ginsengnya kita akan potong juga ya teman-teman ya oke kita lanjut saja teman-teman selamat menikmati ini ini semua sudah selesai kita potong kecil-kecil ya teman-teman sekarang tinggal kita campurkan ke pakannya teman-teman disini saya sudah menyiapkan nasi ya nasi sisa aja ya kalau ada yang baru lebih baik sisa juga tidak jadi masalah ya teman-teman sekarang tinggal kita masukkan saja ketiga campuran daun ini ke dalam ember yang sudah kita siapkan nasi ya teman-teman oke teman-teman langkah selanjutnya kita memakai pur high profit 591 ya seperti biasa kalau ada dedak atau bekatul lebih irit lagi ya membuat pakan tambahan ini oke kita campurkan pakan purnya oke jangan sampai kebanyakan sedikit saja ya teman-teman ya lalu kita aduk nah teman-teman bentuk seperti ini ini sudah siap kita berikan ke ayam kita karena pakan tambahan sudah siap kita berikan pada ayam kita ya teman-teman oke sekarang kita berikan saja kepada ayam-ayam kita ya teman-teman irit murah mudah teman-teman oke rekan-rekan satu hobi dan inilah ya hasil pakan yang kita buat tadi dan ayam pun sangat lahap untuk memakannya ya rekan-rekan oke rekan-rekan satu hobi kurang dan lebihnya saya mohon maaf mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe channel saya ini lalu like komen share dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati